pada mau kemana sih repot-repot di sini aja di repot reptile podcast ibu tuh bang hari ini iya iya orang-orang mau tanggal merah pada jalan-jalan kita mau kerja terus kerja-kerja-kerja-kerja produktif bener bang tadi nggak ada panas nih Bang gue nggak bisa jemur hewan-jemur hewan ya iya tumben banget nih emang enaknya tidur bang enaknya tidur emang istirahat ya tidur aja yuk nggak usah-ngosah wakil Alhamdulillah Bang ngomong ini sih Bang mau nanya nih Bang uler kenapa sih Bang Oh diidentikan nama mistis-mistis Bang ular deh enggak ular aja sih Bang sebenernya kayak hewan-hewan yang lain tuh kayak burung hantu tuh repot-repot buaya ada buaya buaya buntung buaya buntung ada buaya putih nah pernah ular juga tuh ular tuh yang jangan ketawa aja Bang tapi kenapa selalu ular kayaknya paling sering ya jadi ada tuh yang di film tuh film yang lagi hits tuh KKN desa penari kuliah kerja nganggur KKN tuh kuliah kerja nganggur ya lebih dari mana itu hingga gua ngareng aja ngareng aja gua bangun kuliah kerja ngobjek ya objek pokoknya apa aja kita objekin mau tanah orang gade motor kita objekin terus yang penting ada cuan apa cuan for life cuan leper cuan leper cuan leper cuan gelap udah gelap Astagfirullahaladzim insyaallah baik lagi tuh Bang ke masalah ular nih Bang ada film tuh KKN itu kenapa tuh selalu kayaknya yang paling sering itu identik dengan ular tuh kan di KKN film desa penari itu kan kalau nggak salah nama tokonya nama tokonya ternyata itu kan Badaruhi itu dengan siluman ular nah ada ular sanca juga disitu kan itu katanya tuh gua li gua baca Badaruhi itu bekas itu Bang jadi dia anak buahnya Nyiroro Kidul Bang tapi boleh baca ya dari tribun dia melakukan sesuatu kesalahan di Nyiroro Kidul cuman di apa bang namanya dihukum lah dihukum dikutuk iya nah sampelah tuh ke kampung desa itu desa-desa menari ya di dalam kenapa tuh Bang emang sih itu dari zaman Nabi tuh udah ada tuh ya kan ya kalau ular dari zaman Nabi ya ada hewan password hidup Oh jadi kita ini ngobrolin yang lagi viral ya salah satu film yang lagi viral kakain desa penari terus kan disitu ada ada apa namanya toko ular ya ada ular sanca ada ular lain-lain kan juga sih ular ya berhubung kita ini komunitas reptil karena yang pelihara reptil susah dulu kita bahas lah nih ceritanya nih yang pertama emang ini taruh sebelumnya disclaimer ya bukan bukan menggurui atau ini kita cuma ngobrol-ngobrol sharing 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 sebagai penghobis reptil jangan sampai kita penghobis dikaitan juga dengan hal-hal mistis betul betul banget cara ular nih mistis nih Iya jadi emang sebenarnya belum ini kita belum ke filmnya dulu ya jadi kalau misalkan perkara ular itu memang Hai makanya mungkin salah satu yang ditakutin salah satu yang ditakutin sama orang-orang awam misalkan masyarakat ya masyarakat ular itu kan acap kali ya dikaitkan dengan hal-hal yang mistis berbau mistis betul bang kenapa bisa demikian karena memang memang ada hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam Hai eh bukan sebenarnya bukan hadis itu enggak enggak yang spesifik kalau ular itu sebagai sebagai apa namanya mistis ya sebagai pokoknya yang untuk apalah gitu ya karena kan mistis ini biasanya konotasinya negatif ya betul-betul sihir gitu-gitu aja tapi memang yang dijelaskan oleh nabi itu ada beberapa hewan yang paling sering diserupai oleh Jin Oh iya benar-benar paling sering diserupai oleh Jin dan salah satunya itu adalah ular itu makanya ini balik lagi disclaimer bukan berarti kita melihara ular terus bisa kita masukin jin gitu nggak gitu juga sebenarnya cuma memang kan kadang sering terjadi juga ya betul-betul banyak termasuk gua sendiri bukan gua di rumah gua orang tua gua ada pernah kejadian jadi di rumah itu tiba-tiba ada ular gitu ada ular-ularnya warna hitam kan kalau kita sebagai penghobis yang mengerti apa jenis-jenisnya kan dia tahu ya itulah apa ya tahu itu saya tahu itu adalah pemberhjawa karena just putra triksi ya betul tapi begitu ditangkep kan masukin tarung hilang-hilang pas mau kita buang kita buang kekali waktu itu kan nggak ada itu percaya nggak percaya sih tapi ada Bang ya tapi ada biasanya adanya pas maghrib tuh datang itu ya memang waktu-waktu di beberapa waktu tertentu kan yang katanya ini baik lagi nih kita ngobrol sebagai orang awam lah ya betul-betul bukan kita bukan apa bukan ahli agama atau bukan siapa nih kita cuma penghobi aja yang membahas ini gitu gitu sih jadi emang kalau secara kayak buaya putih kan ada tuh ya eh buaya buntung mah itu sih lumayan buaya buntung bukan ya buaya buntung ada lagunya dasar kau buaya buntung itu kadal buntung buaya buntung jadi begitu Bang secara ini sih maksudnya ya memang penjelasannya ada jadi itu hadis yang pernah pernah gue baca gitu jadi emang salah satu hewan yang mungkin mudah ya atau paling sering diserupai oleh Jin itu ya ular ya paling-paling gampang ular tuh ya tapi di satu sisi juga kalau kita mungkin dulu lagi zamanan sekolah ya suka tahu kisah-kisah para nabi kan Oh iya juga nabi-nabi Musa nabi Musa ya benar tongkatnya berubah menjadi ular ya gitu jadi emang enggak cuma hal nistis aja bahkan berarti kan ular itu kan kalau misalkan ditarik lagi kedatangan Nabi Musa itu kan membantu Nabi Musa pada saat itu ya betul Bang enggak salahnya ya bukan salah sih mungkin ya ini mungkin banyak kelirunya masyarakat kita itu mungkin belum mereset belum belajar lebih belum dalam ya akhirnya udah begitu ketemu ular langsung dibunuh bang biasa langsung jini langsung jini padahal enggak semua itu harus dibunuh udah enggak semuanya kayak gitu ya mungkin bisa aja ya emang hewan biasa biasa itu yang lagi biasanya musim-musim kayak kemarin kan suka akhir tahun tuh musim-musim bertelur kan Oh ya itu akhir-akhir tahun ya rumah-rumah warga gitu kan kayak kobra-kobra gitu ya walaupun memang kalau ada lagi di habis yang lain memang salah satu anjuran dari Nabi itu ya Hai kalau emang itu sudah mengganggu Oh sudah mengganggu misalkan kita nggak ada yang nggak ada yang paham kan di rumah itu tuh udah pilihnya kita bunuh bunuh atau diusir ya sampai tiga kali kalau masalah Bang ya bener sampai tiga kali kalau misalkan nggak pergi juga baru-baru ya boleh kan ya udah bunuh daripada membahayakan ya betul karena nggak tahu itu ular berbisa atau enggak kan betul-betul gitu-betul kalau yang di desa apa di kakain di film ini kan Oh mungkin itu kisah lainnya ya cuman yang lagi kita bicarakan kenapa ular itu identik dengan hal mistis hal mistis yang negatif kalau di yang di film desa apa desa penari itu mungkin punya cerita tersendiri kita nggak tahu itu kisah nyata tuh ya ya belum sih belum nonton udah ngeliat cuplikannya sih kita kerja aja bang kita kerja-kerja pokoknya kita belajar puasa jadi ulur itu enggak terus-terusnya enggak selamanya enggak selamanya dan memang ada beberapa ya mungkin kita percaya hal gaib itu ada ya dan mistis itu ada memang tapi ini loh yang kita nggak boleh itu apapun yang berkaitan yang sebenarnya kita belum paham secara jauh tapi dikit-dikit udah udah ini nih bahaya nih jadi ini nilai sendiri ya bang ya ya langkah baiknya karena kita akan sekarang udah di zaman sekarang kita mudah lah akses apapun itu tuh kita tinggal cari aja di kan berarti kita berguru sama Google enggak tapi kita cari kita riset lebih jauh itu bisa ya walaupun kalau di kampung-kampung biasanya masih masih kental dengan hal-hal mistis kayak gitu ya bener disini aja kok di daerah tangseli juga masih ada kayak gitu Bang gila cuman di sana aja gitu kalau luar kasur beda waduh berat sulit laki kol-kolah sulit gitu sih Bang jadi emang ya alka baiknya lah kalau kita yang udah tahu gitu kan kita benar-benar salah-benar saling berbagi ya biar tahu ya tapi memang ada hal-hal mistis gaib ya mungkin diantara keluarga kita juga pasti ada yang pernah ngalamin kan enggak enggak keluarga lu doang kali keluarga gua enggak jangan hampir asal lagi enggak masih ada bang ada-ada kutip ya mungkin lu melihat yang enggak pengen lu lihat di daerah gua sih masih ada sih kayak gitu juga di kiranya kalau luar itu identik dengan hal-hal mistis padahal enggak semua kan enggak semua ya enggak semua kalau kita ngerti kan yang paling tidak ada ular ya udah kita mau makan kalau mungkin datangnya sama anak-anak yang tapi tapi gitu banget orang tua gue juga pribadi nih gue merah ular lu jemir merah ular lu apa namanya itu banget kayak gitu kan jenak pendaraan jenak boleh lu kayak gitu di rumah ya sebenarnya sih padahal enggak percaya nggak percaya juga ya pada namanya kita hobi ya kalau nggak semuanya kayak gitu kan Dance udah kasih araHAN ke nyokap Hai cuman ya namanya orang dulu tetap lah orangtua kira dengerin nggak boleh nggak boleh kita know boleh bantah jadi Iya 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 yang penting yang ada ini ngomong-ngomongin soal ular reptil nih kita udah ada kedatangan sponsor nih apa tuh? ini Kuleps dari Koleps Gatlet dari Koleps dari Reptile Remus sama Nugudaha Reptil ya emang ini bagus bang? gue juga pake kok itu nah ini untuk pakan jangkrik, ular jerman, nah sebelum ditaburin tuh sebelum dikasih ke Gekonya, Blade Dragon, jangkriknya dikasih ini dulu ini bagus nih produknya recommended lah bapaknya Koleps, follow instagramnya nih reptil famos sama Nugudaha Reptil ini kemasan praktis, jadi gak perlu motong-motong sayur kan? gak perlu uang jadi taburin aja di jangkrik kemalut bisa pake ini nih, mesinnya nanti ada link di bawah sini gas lanjut lagi lanjutlah begitu eh kita nonton apa nih? iya nonton nih enggak, nanti aja gue pengen nonton, cuma gue gak hobi film horor sih nontonnya kartun ya, nontonnya kartun iya oh nontonnya permen aja temen-temen oh iya ada tuh channel bang Satria nih di segmen permen apa itu? pegang reptil eksperimen pokoknya yang geli-geli asik itu ada di youtube-nya kerabat dekat reptil tanse jangan lupa di subscribe nih video pertamanya baru keluar nih hari ini iya tadi jam 12 siap iya baru keluar nih di jangan lupa subscribe subscribe sampai berantem sih enggak tapi emang bener lu ketawanya lepas bang kayaknya gak ada masalah, gak ada beban wah gue tau bang kalau dirumah ketawanya maksa tapi udah izinkan sama istri bang aduh bini gue lagi ngeliatin terus jangan lelotot aja darah itu segmen baru apa aja tuh bang isinya segmen baru di di channel kerabat dekat reptil tangsel ini kan kita punya 3 segmennya ada repot, ada galer galer eh grebek reptil galeri reptil sama satu lagi ini permen permen bener cuman kebetulan ya gue channel segmen baru saya ada satu hostnya nih coba ada orang lain gak gitu selain gue kayaknya memang cocok lu sih bang iya bang bener ini kayaknya first in indonesia atau bahkan first in the world aduh ini juga nih kita klankan enggak enggak bohong saya tarik pekatan saya ada yang lain juga tapi mungkin ini masih ini baru ya iya salah satu segmen baru di KDRT jadi kita memperkenalkan lah memperkenalkan reptil ke masyarakat luas, masyarakat awam bahwa ya salah satunya ini tadi biar kita itu orang-orang yang mungkin tahunya reptil itu berkaitan dengan hal-hal mistis gitu kan nah ini bisa juga ada juga loh yang bisa kita pelihara as a pet gitu kan bener-bener bisa kita ajak interaksi itu ada karena reptil itu jatuhnya exotic patch exotic patch nah di permen itu kita coba untuk memperkenalkan oh kita bawa siluman ular itu bang pas di acara permen putih itu kan siluman 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 oh tapi ketawanya lucu bang kayak mama dede gimana bang setiap pembawaan itu setiap ada video gue tuh gue gak bakal gak mau nonton kalau lu sendiri ngeliat ya bang sama bang gue juga gak pernah nonton bang gue diemin aja jadi gampang cuma kita datangin orang random aja ya di tempat-tempat umum ya random aja kita kakak berani pegang gak kalau berani pegang kita kasih hadiah hadiah apa nah tonton videonya sesuai tema ya nah buat temen-temen buat temen-temen nih yang mau ngeremon apa merekomendasikan tempat iya buat acara permen di komen aja dan terus buat temen-temen yang mau digerbek galeri reptilnya di komen aja atau ada yang mau sharing direpot bisa datang kesini ngasih ide apalagi bisa dikomentar nanti langsung aja di komen apalagi ini bang udah sih yang lagi viral kan yang lagi viral intinya gak selamanya ular itu berkaitan dengan hal mistis walaupun memang ada ada dasarnya kenapa berkaitan dengan hal mistis itu ada oke temen-temen kita tutup aja terima kasih bang repot sekarang hari ini kita udahin dulu nanti ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa komentar bagikan sukai nyalakan tombol lonceng lonceng pemberitahuan bye 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 kita usah rukan gak ini ada yang angkatnya helikopter helikopter dadah selamat menikmati terima kasih terima kasih